mau lihat ke dalam katanya ada toko Lego di dalam ada mobil balap di atas jadi pemirsa disana saya nginep di tempat yang namanya Fraser Place Fraser Place ini tempatnya murah ternyata jadi saya pesannya online ya Pak Mirsa saya nggak pesan langsung disana karena kalau langsung disana ini kalau Anda lihat disini harganya lihat 1.100.000 per malam jadi saya pesannya online jadi Anda jangan khawatir ya kenapa saya pilih Fraser Place Kuala Lumpur ini karena jaraknya deket banget sama Petronas ini deket banget deket banget jalan kaki bisa nah terus berapa saya dapat harganya saya dapat harganya ini adalah 554.155 rupiah per malam pesan dari Trevoloka juga di Agoda juga ada Anda bisa pesan murah-murah jadi 500.000an bayangin hotel di KLCC 500.000 rupiah per malam ngalah-ngalahin murahnya di kota Malang di kota Malang kalau udah di kalau nalun gitu udah berapa udah mahal banget saya lihat di gedungnya Fraser Place ini jadi nama-nama tempatnya tuh WTE Hotel Suites 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 itu loh KLCC dan saya dapat Studio King Suit B17 dan blablabla itu nomor kamarnya ya dan cara pemesanannya juga enak banget tanpa kita harus ketemu dengan resepsionis jadi saya lihat itu disana namanya gedung Fraser Place-nya itu ada dua ada yang di depan sama ada yang di belakang nah yang di belakang itu itu adalah apartemen yang disewakan sementara yang di depan itu saya rasa adalah hotel jadi gedungnya dua gitu depan hotel belakang apartemen nah yang apartemen itulah yang harganya bisa miring murah-murah dan kita tidak perlu lagi ketemu dengan resepsionis orangnya tuh hanya memisik saya seperti ini seperti itu ya hai area full address is Fraser Place Kuala Lumpur lot 163 nomor 10 jalan perangkat Kuala Lumpur Malaysia room B sekian the key and card are at the letterbox jadi ada di apa namanya locker locker jadi kunci kamar ada di dalam locker lockernya itu ada kunci kombinasi the lock code is ini nih saya dikasih jadi nanti kesana itu buka kunci kombinasi locker di dalamnya itu adalah kunci kamar langsung naik ke atas langsung masuk ke kamar lihat nih lihat nih lihat videonya ya jadi disini tuh sistemnya kamarnya ngambil di locker jadi gak ada resepsionis gak ada gak ada repot-repot macem-macem soalnya datang ke locker ambil dikasih kombinasi kunci lockernya ambil kunci naik ke atas kita dapat lantai 17 17 kosongan uuuuuh 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 tempatnya kereeeer waduh perlu kamar mandi ini kamar mandi ini kamar mandi lepas juga sepatunya oh iya lepas hehehehe kakau mau pilih disini kuat kamar mandinya coba lihat kuat di buah uuuuuh buah ini sayangnya yang eh 013 itu nggak bisa saya kendalikan pakai ini karena protokolnya tidak belum ada diketahui kalau ini protokolnya gampang S10 S11 protokol bisa saya kendalikan remote-nya saya ganti saya ganti pakai default bisa coba banget jadi saya sangat puas berada di Malaysia saya dan anak saya benar-benar menikmati apatemen itu atau hotel itu yaitu apatemen sih sebetulnya lengkap dapur pagi-pagi itu anak saya bikinin saya anu pop me jadi dia masakin air sendiri pakai kompor infrarednya itu itu sendiri enggak tahu caranya gimana nyalin tapi dia bisa nemu gitu dit nyala terus mendidih airnya dia masukin Nah setelah kami dapat kamar setelah kami dapat kamarnya kami ke akuaria akuaria itu seperti seperti Sea World tapi di tengah kota ini tempatnya ini masuk ke dalam ini adalah akuaria akuaria tempat kayak Sea World tapi mini tapi binatangnya lengkap udah itu ada Stingray Stingray itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sino menonton! Aku sudah terima kasih telah menonton! Ia itu kan pengalaman pertama kali ya Kakuaria ternyata disitu di hampir di setiap sudut itu ada tukang foto belakangnya jadi seperti ada backgroundnya apa gitu terus fotonya di depannya orang lewat di depannya orang lewat di depan suruh berhenti dulu di foto orang lewat berhenti dulu di foto dan itu di beberapa sudut ada seperti itu dan ternyata setelah di foto kita harus beli yang harus sih sebelumnya cuman itu di kita saya nggak tahu sampai itu resmi dari akuari karena saya beli paketnya pakai terusan yang semua free saya tinggal masuk ternyata foto-foto itu saya harus terus bayar lagi dan lumayan sih agak 250.000 satu foto setengahnya tarif hotel yang saya tempatin nanti kalau anda ke akuari ya kalau memang nggak butuh foto-foto anda udah bawa kamera sendiri ya nggak usah nanti juga nggak enak kan sama orang yang motretnya itu udah diputuhin fotonya nggak diambil nggak dibayar nggak enak kan jadinya jadi saya beritahu aja dalam video ini teman-teman lain biasanya narbagin drone itu di parknya KLCC Park KLCC Park di taman jadi ada taman di belakangnya Twin Tower agak jauh ada taman di situ biasanya mereka merbangin dari situ cuman ya kalau mau enak sih dengan cara yang vlog saya sebelum ini tapi kalau mau diem-diem misalnya nggak mau repot gitu ya terima kasih udah nonton video ini semoga share yang saya berikan pada anda bisa bermanfaat nanti kalau anda ke Kuala Lumpur apalagi mau mengunjungi Twin Tower cari hotel yang deket jangan jauh-jauh dengan jauh-jauh karena macet jalanannya macet disitu kode jam ke istirahat kantor jam pulang kantor jam berangkat kantor stak macet jadi cari hotel yang deket di Twin Tower supaya kalau mau ke Twin Tower keluar karena dari hotel yang tempat saya itu ke Twin Tower deket ke akuaria deket selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati